Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Al-Fatihah termasuk ke dalam surat Maqiyah diturunkan di Mekah dan terdiri dari tujuh ayat Ada banyak rahasia dan keistimewaan dari surat Al-Fatihah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Jika kita punya suatu hajat apapun itu surat Al-Fatihah bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut Inilah lima keutamaan surat Al-Fatihah yang tidak banyak diketahui orang-orang Apasajakah itu? Simak ulasannya berikut ini Yang pertama sebagai obat keutamaan surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit disebut sebagai Ashi Shifa yang berarti obat Al-Fatihah menjadi kunci pembuka segalanya Sebagaimana Allah SWT berfirman Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82 Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Air yang sudah dibacakan surat Al-Fatihah yang benar Dapat diminum untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Yang kedua Dimudahkan segala hajatnya Bacalah surat Al-Fatihah Kemudian niatkan apa yang diinginkan Karena ada sebuah hadis yang meriwayatkan Bahwa Al-Fatihah 5 Quri'at Laba Bacaan surat Al-Fatihah Bergantung pada apa yang diniatkan Yang ketiga Syarat sahnya sholat Kelebihan surat Al-Fatihah adalah Menjadi syarat sah dan tidak sahnya sholat seseorang Karena surat Al-Fatihah adalah rukun dari sholat Sehingga tidak ada sholat seseorang Tanpa adanya Al-Fatihah Rasulullah SAW bersabda Tidak sah sholatnya orang yang tak membaca surat Al-Fatihah Hadis Riwayat Bukhari Yang keempat Meminta Jodoh Sholat yang paling utama Setelah sholat fardu adalah sholat tahajud Sholat tahajud bisa membuat kamu Didekatkan dengan jodoh yang baik Ketika sholat tahajud Dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah Dan dilanjutkan dengan Al-Baqarah Yang kelima adalah rukiyah Rahasia surat Al-Fatihah sebagai bacaan rukiyah Maka dari itu Penting sekali mengetahui tafsir surat Al-Fatihah Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Seorang sahabat berkata pada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah Aku tidak lama rukiyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah rukiyah Atau bisa digunakan untuk merukiyah Beliau pun bersabda Ambil kambing tersebut dari mereka Dan potongkan untuk kus bagiannya Bersama dari kalian Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tinggalkan doa kalian di kolom komentar Agar dapat diaminkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin